Oke teman-teman, kali ini saya akan men-sharing bagaimana sih cara atau tutorial menambahkan tanda subscribe dan lonceng pada video youtube kita Pertama-tama kita disini harus mendownload aplikasi CapCut Jika teman-teman belum memiliki aplikasi itu, maka teman-teman bisa langsung masuk ke playstore untuk mendownload aplikasi CapCut Teman-teman tinggal mengetik saja CapCut disitu, kemudian cari dan teman-teman semua download dan install Setelah teman-teman menginstall, langkah selanjutnya yaitu mencari background untuk video kita Kita bisa langsung masuk di Google, saya disini mengetik background keren atau teman-teman bisa mengetik background apa yang teman-teman mau Kemudian disini kita cari, searching kan Kemudian tinggal tunggu foto yang teman-teman cari Disini saya langsung mengetik gambar Teman-teman sebenarnya juga bisa mencari di Pinterest Di sini banyak sekali gambar-gambar yang bagus Tapi saya disini lebih memilih untuk langsung saja lewat Google Karena disitu saya lebih praktis ya Nah disini saya sudah mendapatkan foto yang saya mau, backgroundnya saya mau, saya langsung download Nah setelah selesai di download, kita masuk nih ke aplikasi CapCut yang tadi yang sudah kita download Teman-teman disini langsung saja klik proyek baru Kemudian pilih foto yang telah kita download tadi, yang background Kemudian disini teman-teman bisa langsung masuk ke YouTube untuk mendownload video YouTube green screen Cira agar kita tambah mudah untuk mengeditnya Nah disini saya mengetikkan animasi YouTube green screen Teman-teman bisa mengetik itu Kemudian disini banyak sekali Untuk bisa kita pakai untuk video kita Teman-teman bisa langsung mendownloadnya Jika teman-teman tidak tahu cara mendownloadnya Teman-teman bisa langsung ke video saya yang sudah saya terterakan di deskripsi box Kemudian setelah teman-teman mendownloadnya Kemudian kita masuk ke CapCut yang tadi Pilih overlay, tambahkan overlay Kemudian kita pilih yang video tadi yang sudah kita download Kita tambahkan ya Kemudian kita cari disitu kita tindis yang bagian hijau tadi Kemudian disini kita cari namanya kunci kroma Kunci kroma Teman-teman tinggal tindis Kemudian kita tarik itu yang bulat-bulatnya warna hijau Ke bawah situ ke bawah sudut kanan Terus untuk intensitasnya kita kasih 100 Kemudian disini teman-teman bisa langsung melihatnya Dan video kita pun jadi Nah disitu untuk backgroundnya teman-teman bisa langsung menariknya Tinggal tekan ujungnya dan tarik ke kanan Nah teman-teman bisa lihat Sudah jadi Kemudian teman-teman jangan lupa untuk menghapus watermarknya Untuk CapCut ini sendiri Kemudian teman-teman tinggal Menyimpan video yang teman-teman sudah buat tadi Disini kita bisa mengatur resolusi yang teman-teman mau Berapa resolusi yang teman-teman mau Nah disini saya memakai 720 Kemudian saya mengunduhnya Menyimpannya Nanti secara otomatis video ini masuk ke aplikasi video kalian Semoga kalian bisa memahami Dan ini hasilnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya